Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa bersama saya Habib Ar-Rashid di Warta Santri Baik pemirsa pada pagi ini bertempat di Majijami Ibrahimi OSIM MTS Salafia Syafia Sukorjo mengadakan kegiatan pelatihan manasik haji yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 13 Juli 2022 sampai tanggal 14 Juli 2022 Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Pelatihan manasik haji yang dilaksanakan selama 2 hari oleh OSIM Madrasah Sanawiyah Salafia Syafia Sukorjo pada kali ini diikuti dengan antusias oleh para peserta Pelatihan manasik haji ini merupakan program madrasah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak OSIM MTS Salafia Syafia Sukorjo dan pelatihan ini diadakan khusus bagi siswa kelas akhir atau kelas 3 Baik Saatnya apa kiri-kirinya kalau dulu tahun 90-an ini di bawah ada orang yang di manis yang di manis yang di manis itu makanya di manis dulu disini ada suatu yang memandang ke sana jadi kalau orang yang di sebelah sini nyapik di kekurat Bismillahirahmanirah kalau disini ya nyapik di sini Bismillahirahmanirah dulu di bawah ada ada apa ya ada ada parmer parmakat itu lurus dengan hasilat sekarang parmernya setelah waktu yang berhubungi tidak ada warna kekurat itu bagaimana anda sekarang diganti dengan lampu di sebelah sana tenggara itu masjidnya itu di tenggara ada lampu sorot itu yang lurus dengan ini lampu warna hijau ada parmakat 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 harap ketika kamu sudah berada di posisi ini lurus dengan atau kena lampu warna hijau berarti anda sudah masuk di tempat memulai tawaf Bismillahirahmanirah ini ya maka disini anda memulai Bismillahirahmanirah Bismillahirahmanirah ini gitu Bismillahirahmanirah Bismillahirahmanirah ya gini ya baik pada pagi hari ini kami dari organisasi Seseorang dikramat Kerasa 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 mengadakan pelatihan manasih kaji dan di mana dikaji oleh kelas 3 MPS khususnya semua kelas 3 jadi kegiatan ini sebenarnya diagendakan oleh madrasah akan capi yang mengambil alih untuk pelaksanaan diandang pusim MPS sendiri yang melaksanakannya jadi kegiatan manasih ini bertujuan agar gimana siswa ini sudah ada ilmu untuk yang bisa dibawa ketika bermasyarakat karena manasih haji ini saya kira sangat penting untuk diketahui oleh siswa apalagi rata-rata kelas 3 ini adalah mau rekam semua jadi harapan dari kami dengan kelaksananya menasih haji ini kami berharap semua siswa ini juga bisa berangkat haji ke Betullah itu salah satu kenapa kami mengadakan ini mungkin itu salah satu agenda yang setiap tahun kami laksanakan yang dimana kami juga sudah mempersiapkan dari jojoh hari biar bagaimana pelatihan manasih haji ini kerenisasi dengan baik yang dimana pada pagi hari ini diisi dengan narasumpar yang pertama haji Najibudin mengisi tentang teori dan besok pagi hari Kamis tanggal 14 2022 itu akan ada pelatihan atau praktik langsung dengan diisi oleh Dr. Hamad Oyib Minister Agama Di hari pertama pada pelatihan ini diisi dengan penyampaian materi yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah haji dan dilanjutkan pada hari kedua merupakan praktik dari apa yang dijelaskan pada materi di hari pertama latihan panasih ini bagi sangat dikarenakan walaupun mereka belum tahun ini mereka maju setidaknya mungkin ada sebagian keluarganya yang berkaitan mereka itu bisa di depi di alamkan bahwa haji yang boleh bahwa putih masyarakat dan bagian-bagian sekalipun apa belum tahun ini juga berangkat apalagi haji ini merupakan hukum islam yang jadi kita sebagai umat islam ketua untuk tahu tentang kita dan sekalipun belum apa mau menangkapkan itu sangat penting sekarang dan di samping itu kita perlu membantu tetraga keluarga agama yang awam itu penting sekarang dan ini untuk haji makanya tadi cuma sekedar mandiri mandiri saja teori saja hal akan penting kalau yang hari itu nanti bisa diikuti dengan prakteknya bagaimana tawaf biarkan mereka bersama jadi sekalipun belum tentu berangkat tahun bulu itu mereka sudah tahu oh tawaf ini harus berangkat bulu yang bulu ini yang di larang bulu itu penting sekali itu itu bukan hanya sekedar teori tapi itu bukan dengan berangkat yang berangkat